Pemirsa sebagian nasabah ternyata tidak memahami polis asuransi yang dimilikinya. Nah bagaimana cara membaca polis? Bersama saya Chandra Dewi yang menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife kita akan langsung saja berbincang dengan Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi Chandra. Pak Irsan ini seringkali pemegang polis ataupun nasabah asuransi ini tidak membaca polisnya ini pada saat tanda tangan ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak ini penting atau tidak untuk membaca polis? Polis itu wajib sebetulnya dibaca oleh nasabah. Ini hal yang paling penting. Makanya seluruh isi polis itu merupakan isi perjanjian antara nasabah dengan pihak asuransi. Itulah kenapa kita wajib mengetahui ini. Karena jangan sampai nanti kalau ada yang tidak sesuai protesnya di belakang. Kalau protesnya di belakang sudah tidak mungkin dilayani lagi karena ini harusnya dilakukan di awal. Karena sudah keburu di tanda tangan ya Pak. Tapi rata-rata ini alasannya ini malas membacanya. Karena cukup panjang isinya ya Pak ya. Dan kadang-kadang juga sebagian ini tidak mengerti cara membacanya. Apakah harus dari awal sampai akhir atau bagaimana? Kiranya cara membaca yang paling efektif polis tersebut bagaimana? Polis itu cukup tebal sih. Memang ya cukup tebal. Tapi yang paling penting biasanya ada di halaman pertama. Karena di halaman pertama itu disitulah dicantumkan nama tertanggung, jenis polisnya, pihak yang ditunjuk kalau terjadi sesuatu, manfaat polis, masa pembayaran dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita cermati. Apakah benar sudah sesuai dengan apa yang kita ajukan sebelumnya atau ada yang keliru? Kalau ada yang keliru, setiap nasabah diberikan waktu selama 14 hari. Kita sebut masa free look. 14 hari, sejak saya terima polis dari agen yang mengantarkan, saya review, ternyata polisnya ada yang tidak sesuai. Saya tanyakan ke agen, kemudian dijelaskan, saya tidak cocok dengan kondisi itu. Saya berhak untuk membatalkan polis tersebut. Kenapa? Karena ada yang tidak sesuai. Jadi itu harus sebelum dilakukan, sebelum ditanda tangani ya Pak ya? Sebelum ditanda tangani, dalam arti gini, tanda terima polisnya kita sudah tanda tangani, tetapi kita masih punya hak selama 14 hari untuk mengembalikan, kalau ada yang tidak sesuai. Oke, kalau tidak cocok, apakah ada biaya atau sanksi tertentu yang akan dikenakan kepada nasabah tersebut? Sanksi tidak ada, karena itu waktu yang kita berikan untuk masa mereka bebas untuk mereview. Makanya disebut masa free look. Jadi tidak akan ada, kalau memang tidak cocok kita akan kembalikan semua preminya. Ya, tetapi kalau ternyata apa yang menjadi keberatan nasabah bisa dijawab dari perusahaan asuransi tersebut, misalnya dalam hal ini menu live, dan sudah memuaskan buat nasabah, maka polis akan enforce. Oke, tadi kan Pak Irsan juga singgung bahwa yang paling penting itu di halaman pertama ya Pak, untuk membaca polis. Tapi kiranya poin-poin apa saja yang lainnya yang harus diperhatikan dalam membaca polis asuransi? Di halaman pertama itu biasanya ringkasan polis. Nah, klausula lainnya ada di bagian belakang nih, di ayat sekian, pasal sekian, dan seterusnya. Nah, apa yang boleh, apa yang tidak, kapan berakhirnya polis, itu semua ada di pasal-pasal yang ada di halaman berikutnya. Tetapi di halaman pertama, semua yang menjadi ringkasan polis, ringkasan umum polis itu ada di awal. Memang cukup panjang, kita mesti review, kalau memang kita mau cek secara detail apakah polis ini sudah sesuai dengan kita atau belum. Ada orang yang, ah udahlah yang penting saya percaya agentnya. Ada juga yang merasa, saya lihat dulu deh di awal, di bagian di halaman pertama. Kalau memang itu sudah memuaskan semua pihak, dengan dia mereview dan dia juga menyadari bahwa polisnya punya keterbatasan, pada saat itu free looknya tidak perlu dia melakukan pembatalan. Setelah melewati 14 hari, udah polisnya akan enforce. Oke, jika ternyata ia tetap tidak memahami isi polis tersebut ya, dampaknya apa sih nasabah itu sendiri? Nah, biasanya kalau nasabah yang tidak membaca dan akhirnya tidak memahami, biasanya akan timbul komplain di belakang. Saya waktu beli nggak dijelaskan mengenai ini, padahal di dalam polis tercantum, jelas. Nah, biasa hal-hal seperti inilah yang selalu menjadi hambatan buat nasabah kita. Nah, makanya kita selalu menyarankan nasabah pada saat menerima polis, review, karena setiap perusahaan, khususnya Menulife dalam hal ini, memberikan waktu 2 minggu untuk mereview seluruh isi polis. Tapi, biarpun begitu, agen asuransi juga wajib menjelaskan dong ya Pak ya, supaya lebih jelas ya. Pada saat pengantaran, agen asuransi akan menjelaskan secara detail, tapi kita nggak mungkin membaca semua isi polis itu pada satu waktu. Makanya diberikan waktu 14 hari. Baik, Pak Irsan, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan ya Pak ya. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.